Terima kasih telah menonton Terjadi salah kita percaya Katakan dengan iman percaya Di dalam segala janjinya tidak pernah memuji Kita tak berupa Apa yang sudah kau firmankan di dalam hidup kami Apa yang kami percaya itu terjadi Terjadi salah kita percaya Terkipu seributan manusia Menarimu jatuh Namun Tuhan yang bela Hanya Sang pebuatmu Naik ke gunung Percayalah Tuhan yang bela Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah Sudah difirmankan Terjadi Terjadi saat Kita percaya Terima kasih 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 engkau Tuhan yang membela kami kami yakin sungguh sangat yakin Tuhan engkau pegang tangan kami engkau menarik kami Tuhan untuk kami tetap naik tidak menjadi turun kami menjadi kepala dan bukan ekor kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kuasamu terjadi di dalam hidup kami di dalam nama Yesus Kristus umat yang percaya menerimanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Yes kami berseru kepadamu Tuhan kami berharap dan percaya kepadamu Bapak Mari kau yang percaya angkat tanganmu lebih tinggi lagi di hadirat Tuhan katakan meskipun seribu tangan menarikmu jatuh tapi percayalah Tuhan membela hidupmu Yes Lord Thank you Jesus lebih lebih lagi jembat dengan sekenap hati meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh namun Tuhan yang mempercayalah Tuhan 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 Meskipun seribu tangan manusia Menari-Mu jatuh namun Tuhan yang bela Angkanya sanggup membuang-Mu naik keburu Percayalah, Tuhan yang berada Percayalah, Tuhan yang berada Kami percaya Selamat pagi saudara yang diberkati Masih siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan Mari kita satu dalam dua Bapak terima kasih Tuhan Siapkan hati kami untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan Tuhan Allah yang membelah kehidupan kami Tak akan kau biarkan kami satu sampai tergeletar Ya biarlah kebenaran-Mu Tuhan Kebenaran yang memerdekakan Kebenaran yang memberikan kami jalan keluar Sebab tangan Tuhan ada dalam hidupan kami Kami sangat bersyukur buat pagi hari ini Kami merasakan tuntunan dan perlindungan Bapak dalam hidup kami Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapak dalam nama Yesus Amin Saudara mari kita membaca Mereka siapkan Tuhan dari ini Lukas Lukas 10 ayat 21 hingga ayat yang ke-24 Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam roh kudus dan berkat Aku bersyukur padamu Bapak Tuhan langit dan bumi Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil Ya Bapak itulah yang berkenan kepadamu Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapak Dan siapakah Bapak selain anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya Sudah itu berpalinglah Yesus kepada muridmu sendiri dan berkata Berbahagialah mereka yang melihat apa yang kamu lihat Karena aku berkata kepadamu Banyak Nabi dan Raja ingin melihat apa yang kamu lihat Tapi tidak melihatnya dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Tapi tidak mendengarnya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Rahasia kerajaan Allah Yang Tuhan singkapkan di dalam kehidupan kita Kesimpulannya banyak Nabi, banyak Raja, banyak manusia-manusia yang ingin melihatnya Tetapi murid-murid Tuhanlah yang diperkenankan Untuk menyaksikan dengan kepala mata mereka sendiri Bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat Dan hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan Jangan engkau tidak percaya Melainkan percayalah Karena Yesus datang ketika dia melayani bersama murid-muridnya Dia datang dengan satu firman Tuhan yang terang-terangan Dia menyatakan dengan kuasa Dia menyatakan dengan perumpamaan Dan tidak adalah untuk umat Tuhan tidak mengerti Ketika dia menyatakan dengan terang-terangan Orang menolak dan tidak percaya Ketika dia menyatakan dengan kuasa Orang berpikir itu kuasa dari belsebul Ketika dia menyatakan dengan perumpamaan Mereka berpikir, mereka bingung Dan kemudian mereka menafsirkan dengan cara mereka sendiri Padahal sesungguhnya Tiga cara Tuhan untuk menyatakan firmannya Tiga cara Tuhan untuk menjelaskan Siapa dirinya Tiga cara Tuhan untuk menjelaskan tentang Penggenapan janji-janji Tuhan Nubuatan Bahkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang Itu sesungguhnya menyatakan bahwa Dia Tuhan yang tidak menyembunyikan apapun daripada dirinya Aku berkata kepadamu Banyak nabi, banyak raja Ingin melihat apa yang kamu lihat Tapi tidak melihat Ingin mendengar apa yang kamu dengar Tapi tidak mendengarkannya Sedangkan bangsa Yahudi pada waktu itu Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri Yesus dibatis Yesus melakukan mujizat Dia berkata dengan terang-terangan Bahwa dia adalah yang diutus Bapak Dia menyatakan dengan terang-terangan Dengan perumpamaan Demi perumpamaan Supaya mereka yang tidak mengerti Bisa dapat memahami Melewat ilustrasi-ilustrasi perumpamaan yang ada Dan saudara ku yang diberkati Firman Tuhan pada hari ini Ingin mengingatkan kita Yesus datang dengan berbagai cara Bahkan dia berkata-kata lewat alam Dia berkata-kata lewat gempa Dia berkata-kata lewat peristiwa Jangan sampai kita tidak memahami Cara-cara Tuhan untuk berbicara Satu hal Tuhan berbicara lewat perumpamaan Kenapa Tuhan berbicara lewat perumpamaan Karena murid-muridnya pernah berkata Tuhan kenapa Engkau tidak berbicara secara terus terang Melainkan dengan perumpamaan-perumpamaan Perempamaan itu Seperti sebuah ilustrasi contoh Yang kalau di dalam kotba-kotba Biasanya itu disampaikan Satu ilustrasi-ilustrasi Yang mendekati kehidupan Yang sesungguhnya kita jalani Biasanya justru Membuat satu pernyataan-pernyataan yang sukar Itu jauh lebih bisa dipahami Dengan percontohan-percontohan Yang terjadi di kehidupan nyata Saudara Hari ini kita juga akan belajar tentang Perumpamaan Bagaimana orang Samaria yang baik hati Saudara Tuhan mau menceritakan disini Tentang perumpamaan Bagaimana sih harusnya Sikap kita sebagai orang Kristen Yang hidup di dalam kasih Pada satu kali Berdirilah seorang ahli Taurat Untuk mencoba Yesus Katanya Guru Apa yang harus berbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Jawab Yesus kepadanya Apa yang tertulis dalam hukum Taurat Apa yang kau baca diku Jawab orang itu Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan dengan segenap akal budimu Dan kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Kata Yesus kepadanya Jawabmu itu benar Buatlah demikian Maka engkau akan hidup Tetapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Dan siapakah sesamamu manusia Jawab Yesus Dia menjawab dengan perumpamaan Adalah seorang yang turun dari Yerusalem Ke Yeriko Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun Yang bukan saja merampoknya habis-habisan Tetapi juga yang memukulnya Dan sesudah itu pergi Meninggalkannya setengah mati Kebetulan ada seorang imam Turun melalui jalan itu Ia melihat orang itu Tetapi ia melewatinya di seberang jalan Demikian juga seorang Lewi Datang ke tempat itu Ketika ia melihat orang itu Ia melewatinya dari seberang jalan Lalu datanglah seorang Samaria Yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu Dan ketika ia melihat orang itu Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan Ia pergi kepadanya Lalu membalut luka-lukanya Sesudah ia menyiraminya Dengan minyak dan anggur Kemudian ia menaikan orang itu Ke atas Keledai pembangannya sendiri Lalu membawanya ke tempat penginapan Dan merawatnya Keesokan harinya Ia menyerahkan dua dinar Kepada pemilih penginapan itu Ia tanya Rawatlah dia Dan jika aku belanjakan lebih dari ini Aku akan bergantinya Sewaktu aku kembali Apakah di antara ketiga orang ini Menurut pendapatmu adalah Sesama manusia Dari orang yang jatuh ke teman penyamun itu Jauh orang itu Orang yang telah menunjukkan Belas kasihan kepadanya Kata Yesus kepadanya Pergilah Perbuatlah Sedara Tuhan berbicara lewat perung Ketika seorang ahli Taurat bertanya-tanya Tentang bagaimana Supaya cara memperoleh hidup yang kekal Yesus kembali bertanya kepada dia Apa yang tertulis dalam hukum Taurat Apa yang kau pelajari selama ini Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwa Dengan segenap kekuatan Dan dengan segenap akal budi Dan kasihilah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Lalu Yesus mengaminkan Jawabmu itu benar Perbuatlah demikian Maka engkau akan hidup Tapi untuk membenarkan dirinya Orang itu berkata kepada Yesus Siapakah sesama manusia Saudara ini menunjukkan Bahwa sesungguhnya Dia ingin mencoba Yesus Yang mengembalikan pertanyaan itu Kepada Yesus Tapi sebetulnya Dia juga sedang Menemak untuk Mengakui Kata sebetulnya Selama Yesus Karena mungkin Selama itu Karena mungkin Dia tidak menerapkan hal itu Makanya Yesus kembali Berbicara dengan Satu perumpamaan Tiga orang Yang dijadikan perumpamaan disini Yaitu Seorang imam Seorang lewi Dan seorang samaria Mereka bertemu dengan Seorang Seorang yang Jatuh ke tangan penyamun Dirampok habis-habisan Hampir Tengah mati Dari tiga orang ini Orang yang imam itu Hanya melewati begitu saja Orang lewi juga Hanya melewati begitu saja Tapi seorang dari samaria Orang samaria ini Dianak sebagai orang Yang tidak mengenal Tuhan Orang samaria dikenal Yerusalem Dan Yudea Dan Dan Israel itu Dua negara Yang bertolak belakang Yaitu Kerajaan Israel Utara Dan kerajaan Israel Selatan Dan kerajaan Yang dan samaria Itu ada di kerajaan Israel Dan saudara Mereka Mereka dianggap Sebagai orang yang Bukannya tidak Pasat-satasi Tetapi di dalam Penerapan Ketika Yesus Mengumpamakan Di dalam perumpamaan ini Ternyata yang punya hati Punya belas kasihan Adalah orang samaria itu Jadi disini Sedang Bukan orang yang Pintar Beragama Bukan orang yang Pintar Fikman Bukan orang yang Tahu kebenaran Yang mengasihi Bukan orang yang Melakukan Saudaraku yang diberkati Persoalan percaya Bukan sekedar kita hanya Tahu, mengerti, percaya, dan belajar Tetapi bagaimana kita Menerapkan firman Di dalam kehidupan kita Dan ketika Perumpamaan ini Dinyatakan Kepada ahli taurat itu Yesus bertanya Siapakah diantaramu Sesama manusia Dari orang yang jatuh Ke tangan penyamun itu Mereka yang menunjukkan Selanjutnya Pada Saudara Jadi jelas disini Bahwa kita harus Mengerti kebenaran Firman Tuhan Bahwa yang dimaksud Dengan sesama kita adalah Ketika kita Menganggap orang Yang ada di sekedar kita itu Perlu ditolong Patut ditolong Saudara Tuhan berbicara dengan Terang benderang Tuhan berbicara dengan Firman Tuhan berbicara dengan Perumpamaan Tuhan berbicara dengan Mujisa Tuhan berbicara dengan Banyak 27 ayat yang ke 21 Bukan setiap orang yang Berseru kepadaku Tuhan Tuhan Kan masuk ke dalam Kerajaan sorga Tadi ahli taurat itu Bertanya bagaimana Supaya kami memiliki Hidupan yang kekal Sudah jelas dia mengerti Bahwa orang yang Yang ingin hidup kekal itu Mengasihi Tuhan dengan Segenap hati Segenap jiwa Segenap kekuatan Segenap akal budi Terkasih Laku sama Semangat manusia Seperti dirimu Tuhan Saudara Ketika kita menjadi Orang yang Berseru-seru kepada Tuhan Bukan orang yang Berseru-seru kepada Tuhan Yang akan masuk ke dalam Kerajaan sorga Tetapi dia yang Melakukan Kenda bapakku yang di sorga Karena di dalam Matis 7 ayat 22 Dikatakan pada hari terakhir Banyak orang akan Berseru kepada Tuhan 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 bukankah kami Berbuat demi namamu Mengusir setan Demi namamu Dan mengadakan Banyak mudi Demi namamu juga Pada waktu itu Laku akan Berterus-serang kepada mereka Dan berkata Aku tidak pernah Mengenal kamu Nyala daripada Kamu sekalian Pembuat kejahatan Saudaraku yang diberkati Ketika kita melihat Sama kita Sedang jatuh Di dalam pencobaan Sedang jatuh Di dalam persoalan Dan kita tidak Menolong dia Saudara Kita bukanlah orang Dalam Matius 2 Prima dikatakan Barang siapa Mengubunyi aku Di dalam penjara Barang siapa Memberikan aku pakaian Pada saat aku pelajang Dia lain Dan masuk ke dalam Bajan Apa yang semangat Menyanyikan kita Tata-tata Bahwa Tuhan Sudah mengingatkan Memperingatkan Bukan Contoh Keladan Berkata-kata Dengan mingguan Berkata-kata Dengan terus terang Harus seperti apa Kita selama hidup Di dunia ini Itu melakukan Sendak Bapak Bukan sekedar Belajar Bukan sekedar mempelajari Kebenaran firman Tuhan Tetapi melakukannya Tidak Mari kita menjadi Pelaku-pelaku Kebenaran firman Tuhan Mari kita menjadi Pelaku-pelaku Kasih Dimanapun kita berada Kasihilah sesama Manusia Seperti dirimu sendiri Orang Samaria Yang baik hati Adalah orang Yang dikatakan Tidak beragama Dikatakan Tidak Tidak sungguh-sungguh Dengan Tuhan Tapi dia berpindah Di dalam kasih Saudaraku yang diberkati Apalagi kita Orang yang percaya Harus lebih lagi Kita berpindah Di dalam kasih Ada amen Siapakah sesama Manusia Yaitu mereka yang Melakukan Hendak Bapak Tuhan yang menerbihkan Matahari Bagi orang yang baik Tuhan juga Yang menerbihkan Matahari bagi orang yang jahat Ialah kita Sama kita manusia Yang kita lihat Dengan mata Yang bahkan Ada di sekitar kita Yang paling terdekat Itulah yang kita lakukan Kasih Karunia Seperti Tuhan Salah menghasilkan Tuhan Yesus memberkati kita Happy Monday Mari kita satu dalam Oh Tuhan yang saat ini Mengunjukkan tangan Bagi orang yang percaya Agar kami selalu Ditenuhi dengan kasih Tuhan Dan tidak Tuhan dengan orang Yang ada di sekitar Kami seduli Dan kami menerapkan Kasih demi kasih Karunia Kepada sesama Bapak tolong Kami menjadi pelaku Pelaku kebenaran Tidak terkenal Mempelajari Tidak menerapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Kami tidak cuai Kepada keluarga kami Kami tidak cuai Kepada suami Anak Walaupun Sesama kami Tetangga kami Orang-orang terdekat Kami peduli Dengan mereka Kami menerapkan Kasih Bapak Dalam kehidupan Kami dikenal Lewat perbuatan kami Apakah kami mengasih Semakan manusia Atau kami Tidak peduli Dengan sesama kami Biarlah Kasih Bapak Ada dalam ke depan kami Kami menjadi Pelaku-pelaku kebenaran Firman Di dalam nama Yesus Tuhan Kami bersyukur Kami berdoa Kami sambut Firman Haleluya Yang memberkati Kehidupan kami Yang menghidupkan kami Sambut firman Dan bertindu Berkata Berjalan Bagi hormat Semua yang percaya Diberkati Semua Selamat Selamat Berhasil Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih.